Anda lihat peta di ponsel Anda, lihat Oh kalau saya mau lari ke kantor polisi itu di sebelah sana Kalau saya mau lari ke tempat yang aman, di sini Yang ada gedungnya di sini Yang ada informasinya di sini, yang ada rumah sakitnya di sini Kita harus ketahui itu Nah, sistem alert yang ada di daerah-daerah masing-masing Sistem yang broadcast, yang mengutarakan broadcast ini Saya lupa pernah mengutarakan sebelumnya belum Ya tidak, tapi saya ulang di sini deh Bahwa, announcement-nya itu jangan suatu informasi yang terlalu teknis Ada tsunami, ketinggian sekian meter Atau beberapa sedang menuju ke daerah mana Orang udah lupa kalau yang namanya sekian meter itu bahaya atau enggak Mungkin sekarang kita ketekan tsunami yang tinggi satu meter aja Kita bisa hanyut dan nyawa bisa terancam kok Apalagi mau ngomong tsunami yang gede berapa meter ya Doesn't make any sense Untuk kita untuk berpikir apakah itu bahaya atau tidak Apalagi untuk kalau ada warningnya bilang Ada tsunami harus segera lari ke arah barat, lari ke arah timur Come on, orang lagi panik, lagi lari bingung Pada satu dari barat timur mana Ya, pasti ada disorientasi gitu orang itu Lebih baik langsung dibilang Harap berlari menjauh dari pantai Harap berlari ke arah mana Harap berlari mempunyai ke sini, ke situ gitu loh Ya, nah itu jauh lebih baik Tetapi di luar itu Kalau kita sudah menghapal petanya kita tahu Paling tidak kita langsung tanpa lihat petanya Kita tahu kemana kita akan berlari Ya, nah kemudian saat kita berlari Kita menyelamatkan Biasanya orang reflect apa Yang dibawa tuh laptop lah Atau kemudian ponselnya Segala Ya, hasil bagi saya tetap yang paling fleksibel Yang kita bawa si ponsel kita dulu Kemudian bawa orang yang kita bisa selamatkan Anak lah atau apalah Yang jalannya pelan atau apa gitu ya Itu gitu loh Karena itu jauh lebih penting Laptop gimana bapak? Bisa hilang? Bisa rusak? Yang hilang cuma laptopnya, cuma duit yang hilang Ya, soal data Salah kita kalau bawa data Kita bawa pelesiran ke suatu daerah Tapi belum kita backup Ya, belum kita backup Belum kita sempat di tempat yang aman Di rumah kita Ataupun di safe deposit box Di bank atau dimanapun Kalau kita nggak lakukan itu Ya, salah kita bawa data terpenting semuanya Ke tempat vakansi Ya, pasti terusan pada terjadi bencana Masa kita mau menyelamatkan itu Hanya dengan dasar seolah-olah itu ada datanya Susah Nah, waktu kita bawa-bawa juga kegeser atau gimana Malah kemungkinan ada akan kelepas benda itu Gitu loh Akan repot Ya, so Beware of it Gitu loh Nah Kemudian Yang perlu kita lakukan juga Adalah kita Maksudnya Perlu kita perhatikan Itu Durasi kita tinggal Ya Di suatu daerah Oke Terus kita tinggal suatu daerah Kita tahu Oh, kita tinggalnya akan sekian lama Dengan demikian Kita juga harus pikirkan Apakah sampai periode tersebut Pulsa kita masih jalan atau tidak Kalau nggak Jangan kita hanya sekedar isi banyak Tetapi kita pikirkan Nyari isi pulsa itu Nggak mudah Ya, mungkin belum tentu semuanya ada Yang elektronik Lain elektronik juga belum tentu ada Gitu loh Jadi kalau Anda Sifatnya pasca bayar Segera lunasi Sebelum Anda berangkat Jadi sampai sana Benar-benar pulsa Anda Saldo Anda Kuota Anda Bisa digunakan secara maksimal Kalau pakai prabayar Ya, segala isi Pernyata udaya Ini kurang nih Hari ini Mulai isi lagi Malam hari Sebelum tidur Sempatkan Jangan pakai ada yang ngantuk Segera charge Ya Pastikan bahwa Anda punya Powerbank penuh Anda punya HP juga Penuh Atau malam hari Kan Anda nggak pakai Sehingga semuanya Benar-benar maksimal Pagi hari Itu bisa digunakan Ya Itu jauh lebih baik Bagi kita Dan jangan lupa Pada saatnya nanti Terkadang pun Kita tidak bisa memanfaatkan Ya, ini Ada kemungkinan Yaitu apabila Operator seluruh Yang bersangkutan Tidak menyediakan Channel yang cukup Bagi masyarakat Yang begitu banyak Untuk bisa selalu berkomunikasi Yang namanya Alat yang terjadi Bencana Semua orang Pasti akan menggunakan Telepon untuk berkomunikasi Satu sama lain Ya Nah, kadang sih Tower-nya ini Tidak cukup BTS-nya Tidak cukup Untuk menghender Semuasuknya Banyak call Bicara alertnya Yang di lapangan Ya, alat ini Saat dia memberikan Notifikasi Harusnya Dia juga memberikan Notifikasi tersebut Kepada kantor kepolisian Dan rumah sakit Misalnya ya Bahwa dibilang Oh ada tsunami Ada yang ini Ya, kenapa Segera diberikan Agar si aparat Yang bersangkutan Yang penolong Bisa segera bergerak Untuk bisa membantu Menyiapkan bantuan Ya Nekat bah lah Namanya tsunami lagi mau datang Kok ini malah nekat Ini bantu Cari mati ini orang Enggak Enggak gitu Karena adanya Sosial telematika Yang saya utarakan Sebelumnya Ya Kecepatan Dan kemudian Daya Serangnya Si tsunami ini Bisa dihitung Karena kecepatan gelombangnya Waktu masih di laut Itu sudah dipantau Ya Pakai perangkat Bubu yang saya bilang Ya itu sebelumnya Gitu kan Nah dari situ Sudah ketahuan Ini daya jangkaunya Sekian Hanya sampai Desa sekian Ya amannya Di sini Pada saat itu Gitu loh Maka si Kendaraan-kendaraan Pembangunan Apa Penyelamat Itu bisa Memarkir mobilnya Mendekati Batas akhirnya Di sini Ya Dengan demikian Bantuan Ya Apabila evakuasi Ataupun Atau bantuan medis Yang dia diperlukan Masih Bisa lebih efektif Daripada Rumah sakit yang Nunggu banget Terlalu jauh Dan kemudian Saat terjadi tsunami Dia butuh siap-siap Untuk menjemputnya Wah Akan jauh-jauh Lebih repot Ya Yang harus kita selamatkan Ada orang yang Wah mau bawa mobilnya Bawa apanya Jangan Jangan bawa mobilnya Percuma Semua orang Pake mobil juga Don Itu akan berserah-bersakan Lebih baik kita lari Masih bisa nyelip-nyelip Lari masih bisa naik tangga Mobil gak ada yang bisa naik tangga Lari masih bisa manjat pohon Mobil gak ada yang bisa manjat pohon Ya kan Nah Dengan hal-hal yang seperti itu Tentu bahwa Kita bisa lihat Survivability kita Survivability kita Juga lebih tinggi Ya justru Kalau kita lebih mengandalkan diri kita Ya selebihnya Tentu bicara fisik ya Kalau kita gak kuat Ataupun Apa Tanggungan kita banyak Ada yang harus kita gotong Ada yang harus kita bawa Ya itu akhirnya Namanya bencana Ya itu bisa jadi korban Tetapi kalau kita bisa meminimalisir Ada 10 orang Gak harus 10-10 ini jadi korban Kalau ada beberapa yang bisa masih survive 2-3 orang survive Masih jauh lebih baik itu Apapun upaya yang sifatnya bisa mengurangi Korban jiwa Itu adalah nilainya tetap nilai plus Ada beberapa hal yang lain Yang perlu kita perhatikan Untuk travel Ya Dari gadget itu banyak Saya sudah pernah sharing Di inspirasi.com Jadi silahkan kunjungi Inspirasi.com Nanti kemudian Lihat aja Gadget untuk travel Saat traveling Itu saya ingat saya Ada 2 seri Masing-masing sekitar 15-20 menitan Itu disitu saya jelaskan semuanya Detilnya Ya hostnya itu Safira Ya di Inspirasi News itu Dia juga menjelaskan Dia berkomunikasi sama saya Mengenai hal-hal yang penting Yang perlu kita Optimalkan Ya menggunakan gadget Gitu loh Oke Saya sudah utarakan semua Kayaknya bagi saya sih itu Cukup Bisa bermanfaat bagi kita Kalau kita optimalkan Semoga apa yang saya utarakan Ini bisa bermanfaat Ya bagi masyarakat Yang menyaksikan ini Dan kemudian Ya kalau dibilang saya Mengkritisi BMKG Begitu Kerasnya Ya saya karena melihat Simple Bahwa masyarakat ini Belum merasakan Manfaat yang maksimal Dari BMKG Jadi BMKG harus Kerja lebih baik Ya kalau gak ngerti Datang ke saya Belajar Ya saya kasih tau Bagaimana hal-hal yang penting Yang bisa digodai ini kan Bisa dilakukan Ya agar BMKG Lebih bermanfaat Ya fungsinya memberikan Peringatan dini jauh lebih dini lagi Jauh lebih dulu lagi Jauh lebih meluas Lagu lebih komunikatif Dan lain sebagainya Ya jangan cuma alasan Barangnya nanti hilang Barangnya dicuri Barangnya tidak berfungsi Alah bahas Alasan-alasan yang selalu Dicari-cari Ya Nah Satu juga kritikan saya Kepada BMKG Sempat itu diutarakan Saya ingat di media Di sosmed Dan kemudian di suatu portal BMKG mengutarakan bahwa Yang terjadi di Salat Sunda itu adalah Bukan karena gempa Gitu loh Itu tsunami Hey come on Yang namanya tsunami Ada tsunami Dan kemudian memberikan Apa Mengakibatkan korban Yang tidak sedikit Ratusan orang Meninggal Peduli amat Peduli setan Itu mau disebabkan oleh Gempa bumi Ataupun apa Yang penting tsunami Terjadi Tugasnya BMKG Bukan menganalisa Itu penyebabnya apa Emang kalau dia tahu penyebabnya Kemudian BMKG Bisa ngindari gempa Bisa meminimalisir gempa Gak mungkin Gempa itu kuasa Allah BMKG gak ada apa-apanya Gak bisa tahu Cuma hanya bisa mendeteksi Ya nah Tapi kita tahu Akibatnya ada tsunami Nah tsunaminya yang lebih kita deteksi Bagaimana BMKG Mampu mendeteksi tsunami tersebut Dan kemudian Menganalisa lebih baik lagi Memberikan alat yang lebih dini lagi Jangan cuma analisa belakangan Gak ada gunanya Ngomong-ngomong yang kayak gitu Kayaknya aja jadi Nyebukin portal Kemudian undang wartawan Ngomong-ngomong Kayaknya pintar Beneran Cuma memberikan alisa belakangan Penyebab penyelidik tsunami nya Itu nonsense Itu nothing bagi saya Ya Karena yang kita lihat adalah Justru alert nya Yang harusnya itu terjadi Dan bisa lebih efektif Kepada masyarakat Kok itu tidak kelihatan maksimal Berarti itu kerjanya yang kurang baik Gitu loh Ya Semoga dengan yang kayak gini Kita bisa maksimalkan semua Masyarakat ini berperan lebih aktif Pemerintahnya dan BMKG nya juga Lebih mengkoreksi diri Ya introspeksi Dan kemudian memaksimalkan Sumber daya yang ada Teknologi yang ada dikembangkan Jangan cuma ngabisin budget aja Tetapi optimalkan Ya Sebagai mana mungkin Untuk bisa Lebih bermanfaat bagi masyarakat Yang saya utarakan ini juga Sekedar buat masyarakat kok Oke Saya rasa itu saja cukup Semoga Amanah dan bermanfaat Mohon maaf ada Apabila ada kata-kata yang terlalu keras Mohon maaf apabila ada kata-kata Mungkin kurang jelas Ataupun istilah-istilah yang mungkin Kurang Tepat Saya akan Saya menerima koreksi Dan saya akan perbaiki Di tayangan-tayangan berikutnya Untuk lebih Baik lagi Itu saja Wabila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!